Halo, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang 5 tempat paling misterius di dunia. Apakah Anda merasa penasaran dan ingin tahu? Jangan lewatkan video ini sampai habis. Bermuda Triangle atau Segitiga Bermuda merupakan sebuah wilayah laut yang terletak di antara Bermuda, Puerto Rico, dan Florida. Wilayah ini dikenal karena banyaknya kejadian yang dianggap misterius, seperti kapal dan pesawat yang hilang secara tiba-tiba tanpa jejak. Masih banyak orang yang percaya bahwa wilayah ini merupakan tempat yang terkutuk. Sejak pertama kali muncul dalam media, Segitiga Bermuda telah menjadi topik yang populer di kalangan masyarakat umum dan menjadi bahan untuk berbagai film, buku, dan acara televisi. Namun, penting untuk diingat bahwa banyak dari cerita dan mitos yang dikelilingi oleh Segitiga Bermuda tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat dan seringkali dapat ditafsirkan secara berbeda oleh ahli peneliti dan ilmuwan. Sejumlah teori telah diajukan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Segitiga Bermuda, termasuk faktor cuaca, erosi, aktivitas vulkanik, kecelakaan manusia, dan kesalahan teknis. Beberapa ahli ilmu pengetahuan percaya bahwa kejadian aneh di kawasan ini mungkin terkait dengan gas metana yang dilepaskan dari dasar laut dan dapat mengganggu kemampuan kendaraan untuk beroperasi dengan baik. Namun, tidak semua kejadian yang terjadi di Segitiga Bermuda dapat dijelaskan dengan mudah. Beberapa kejadian yang terjadi di kawasan ini tetap menjadi misteri dan sulit untuk dijelaskan secara ilmiah. Oleh karena itu, banyak orang masih tertarik untuk menggali lebih dalam tentang kawasan ini dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Area 51 adalah sebuah fasilitas militer rahasia yang terletak di Gurun Nevada, Amerika Serikat. Fasilitas ini diduga digunakan untuk mengembangkan teknologi pesawat tempur dan senjata canggih. Namun, banyak orang yang mempercayai bahwa di dalam Area 51 terdapat hal-hal yang jauh lebih misterius seperti eksperimen alien dan penemuan teknologi yang tidak diketahui. Sejarah Area 51 dimulai pada tahun 1950-an, ketika pemerintah AS mencari tempat untuk mengembangkan teknologi pesawat pengintai rahasia. Area 51 dipilih karena lokasinya yang terpencil dan sulit dijangkau oleh masyarakat umum. Selama beberapa dekade, Area 51 dianggap sebagai tempat pengembangan pesawat pengintai dan teknologi militer canggih lainnya. Namun, muncul banyak spekulasi dan teori konspirasi tentang kegiatan yang dilakukan di sana, termasuk eksperimen UFO, penelitian alien, dan pengembangan senjata rahasia. Pemerintah AS mengakui keberadaan Area 51 pada tahun 2013 setelah tekanan dari publik dan media. Namun, sebagian besar aktivitas yang dilakukan di sana masih dirahasiakan hingga saat ini, sehingga menjadikan Area 51 tetap menjadi misteri bagi banyak orang. Gunung Kailas merupakan sebuah gunung yang terletak di Tibet, China. Gunung ini dianggap sebagai tempat suci bagi berbagai agama, termasuk Hindu, Buddha, dan Jain. Namun, yang membuat Gunung Kailas menjadi misterius adalah karena sulitnya untuk mencapai puncak gunung, dan adanya banyak cerita dan legenda yang beredar tentang keajaiban dan keanehan yang terjadi di gunung ini. Gunung Kailas memiliki puncak yang curam dan menjulang tinggi sekitar 6.638 meter di atas permukaan laut. Selain itu, gunung ini dikelilingi oleh lima gunung kecil yang melambangkan lima unsur alam, air, api, angin, es, dan tanah. Di samping itu, terdapat juga Danau Mansarovar yang dianggap suci oleh umat Hindu dan Buddha, terletak di sebelah selatan Gunung Kailas. Setiap tahun, ribuan peziara Hindu dan Buddhis mengunjungi Gunung Kailas untuk melakukan perjalanan ziara spiritual yang disebut Kora. Kora adalah perjalanan melingkar sejauh sekitar 52 kilometer mengelilingi Gunung Kailas dan dianggap sebagai suatu pencapaian spiritual yang sangat penting. Menurut kepercayaan, melakukan satu kali Kora akan membersihkan dosa-dosa dan menghasilkan kebaikan yang besar. Sedangkan melakukan 108 kali Kora akan membawa seseorang ke Nirwana. Namun, karena letaknya yang terpencil dan akses yang sulit, perjalanan ke Gunung Kailas masih menjadi tantangan tersendiri bagi para peziarah dan petualang. Meskipun demikian, Gunung Kailas tetap menjadi tempat yang sangat penting dan suci bagi banyak orang di seluruh dunia. Pulau Paskah adalah sebuah pulau yang terletak di samudera Pasifik dan dikenal dengan patung-patung raksasa yang ada di pulau ini. Pulau Paskah memiliki luas sekitar 163,6 km persegi dan memiliki populasi sekitar 8.000 penduduk. Meskipun pulau ini terletak sekitar 3.700 km dari daratan Cili, tetapi Pulau Paskah menjadi bagian dari wilayah Cili sejak tahun 1888. Pada abad ke-13 hingga ke-16, Pulau Paskah diperintah oleh para raja yang membangun patung-patung raksasa Moai. Patung-patung ini dibuat dari batu vulkanik dan bisa mencapai tinggi 10 meter atau lebih. Ada sekitar 900 Moai yang tersebar di pulau ini, namun hingga kini tidak diketahui secara pasti bagaimana cara manusia pada zaman itu mampu membuat patung sebesar itu dan mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Stonehenge adalah sebuah kompleks batu raksasa yang terletak di dataran tinggi Salisburi, Inggris. Kompleks batu ini terdiri dari batu-batu berbentuk menhir yang tertata dalam formasi lingkaran dan menara di tengahnya. Stonehenge dibangun pada periode Neolitikum dan zaman perunggu sekitar 2.500 sebelum masehi hingga 1.600 sebelum masehi. Meskipun kompleks batu ini telah berusia ribuan tahun, tetapi cara dan tujuan pembangunannya masih menjadi misteri bagi para arkeolog dan sejarawan. Kompleks batu ini terdiri dari 3 lingkaran batu yang berbeda, yaitu lingkaran dalam, lingkaran tengah, dan lingkaran luar. Di tengah-tengah lingkaran batu terdapat menara batu yang disebut Triliton. Batu-batu di Stonehenge berasal dari tempat yang berbeda dan diperkirakan diangkut dengan cara yang sangat sulit melintasi jarak yang jauh. Meskipun tujuan pasti dari pembangunan Stonehenge masih menjadi misteri, tetapi banyak teori yang muncul. Beberapa teori mengatakan bahwa Stonehenge merupakan tempat pemujaan pagan, tempat pemakaman, atau bahkan observatorium astronomi. Beberapa ahli sejarah dan arkeolog juga menganggap Stonehenge sebagai simbol penting dalam perkembangan seni dan arsitektur manusia pada zaman purba. Hingga saat ini, Stonehenge menjadi salah satu situs bersejarah yang paling terkenal di dunia, dan menjadi daya tarik wisata yang populer bagi pengunjung dari seluruh dunia. Kompleks batu ini juga telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1986. Itulah 5 tempat paling misterius di dunia versi kami. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada tempat lain yang menurut Anda lebih misterius? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah video ini ya. Sampai jumpa pada video berikutnya.